Intro Selamat datang lagi di Liga Gaming Sports TV Your is Sportino Kita sudah kembali lagi di Matel International Championship 2020 Di match terakhir kita Best of 3 series terakhir kita Yaitu ada RRQ Senna Game pertama Odik PH melawan RRQ Senna Kali ini di Best of 3 series Dimana Odik PH ada di first pick Sudah barusan ngebuang dari Atlas Dan Wess Ini dia Ternyata sekarang X-Win main X-Win main ya Ganti Bless kalau gak salah Kan iya Skylar adalah pendomot Ini emang harus main tuh ada bantalan Jadi main enak Ada fondasi Ada fondasi Hidup tuh emang perlu fondasi guys Bentuk pegangan Dan link bank Diskusi dong Lihat kamera Jangan grogi dong Jangan grogi Ini yang ada yang neok-neok Adungan Adungan Untuk Ya sudah ada valier band juga Kalian dari onik PH Sementara ada Q Senna Second bandnya Masih ada Uranus yang bisa dibuang Atau Esmeralda Tapi kayaknya kemungkinan bakalan kalah Uranus Bakal ngelepas Esmeralda doang Kalau Uranus nya gak di band Kemungkinan besar bakal Dijadiin first pick untuk onik PH Udah mulai nambah dikit-dikit nih 1,5 Nah 1,6 Kurang Langsung di share lagi Di like lagi Yuk Mana nih Hashtag FIFA RRQ nya Hashtag Indopridenya Eh tiba-tiba Tamus Yang menjadi Bangal ini Untuk RRQ Senna Oh artinya Uranus Esmeralda Dia lebih milih Uranus Ternyata ya Esmeralda bisa diambil Disini baru Esmeralda Kufra Selena Kufra Esmeralda Ya kufra Esmeralda Oke sih Eh boleh-boleh Kufra Esmeralda masih masuk Coba Ayo Bert Ayo Bert Bisa Bert Kita kasih tau Bert yang serem-serem Bert Pokoknya Bert Ini Albert nih yang Nah kufra nya udah oke Esmeralda Oh Yuzhong Oh Ed Beniver Yuzhong Sipa Yuzhong ya Kufra Esmeralda Onik PH Lancelot Langsung shadow pick Sang kerajaan Dara biru Bangsawan Pangeran Dara biru Kerajaan Gue gak main Avatar Lu mah avatar Onik PH Oke popol kupa Langsung diambil Sebagai second picknya Dan menunggu third picknya Ada Lancelot Ternyata yang fix Akan diamankan langsung Sama Onik PH Ini masih Ternyata yang Harga sana Esmeralda gak sih Masih kebuka banget sih Esmeralda Esmeralda oke punya sih Mau ngambil link Linknya di band Oh iya sorry Linknya di band Hayabusa Atau belakangan deh Esmeralda dulu ya Gue lebih suka Tiba-tiba ada kajak gitu Gue liat-liat Budi makannya enak banget Budi Aduh Budi makannya enak Oke luoi kayaknya Banget Uh luoi Iya karena memang supportnya Belum ada juga Dalam kebetulan juga belum di band Luoi langsung diamankan Sementara RRQ Shena Shena Ada RRQ Shena Pakai Shin gitu ya Kemungkinan akan ngembang satu support sih Parsa maybe Harusnya Atau Support Feeling gue tetap Parsa Karena Parsa nya tadi Terlalu gila brai Tadi Parsa nya J Parsa nya J Parsa RRQ udah nonton matchnya tadi Harus dong Biar dia bisa menganalisa Betul Dan Jawhead juga menjadi last band dari Onik PH Pick keempat kali dari RRQ Masih bisa ngamanin dari satu hero Sideline nya dulu Chow yang langsung diambil Onik PH Dua pick terakhir Satu support Satu offlaner Satu sideline Oh iya satu support lagi Eh Nggak jadi Chang'e boleh sih Wih serius liharit Nggak ya Kagura sih Nggak Angel lah Angel lah gak sih Kalau Angel lah oke juga sih Gue pengen Angel lah Onik PH pengen gila Pengen gue yang pengen Angel lah Oh Cyclops Cyxbork It's me kembali menggunakan Xbox Sekarang dan last pick nya Ada RRQ Senna Hyper carry apa yang akan anda gunakan Di game pertama kali ini Iya atau Yishushin Kayaknya kalau Yishushin Kayaknya kalau Yishushin Yishushin kali ini agak berat sih Sebenernya iya Agak berat Tapi gue pengen liat aja Albert Yishushin Kayaknya sih Hayah sih Hayah Hayah Busu ada paling masuk soalnya Yishushin berat banget Ada Uranus soalnya Nah Nah Yishushin Yishushin Oke Baiklah kalau begitu Karena Indopride Sudah jelas Saya akan ke RRQ Senna Let's go Share teman-teman semuanya Sudah 3,1 3,2 yang nonton Let's go Indopride Hashtag Viva RRQ Hashtag Indopride Langsung di spam aja Di kolom live chat Sekarang juga Ya Best of 3 series Kasih tau 2-0 RRQ Senna Indonesia kasih tau Betapa kerasnya kompetitif Sini Indonesia Betul Bapak Jambal Mungkin RRQ Senna Kalau bisa bersaing Di tier 1 Indonesia Let's go Let's go Guys Komunitas Mobile Legends Bank-bank Indonesia Bisa-bisa Indopride Kita kasih tau yang serem-serem Hashtag Indopride Hashtag Indopride Hashtag Viva RRQ Hashtag Viva RRQ Hashtag Indopride Albert udah pake Yishushin nih Udah serem banget Bert kasih tau dah Bert Yishushin Kasih tau dah Yang serem-serem pokoknya Masalah Anda mau kalah Medoyok Itu dia persaingan Persaingan Jangan mau kalah Medoyok Tapi baru main udah punten Seluruh Dari Yusong Berarti dari RRQ Senna RRQ Senna Gapapa Buat pause Eh buat pause Buat nge-share Nge-like Jempol di app Ada pantun Apa tuh Kalo boleh tau Pagi-pagi cari benang Benangnya ada di tamu Boleh Indonesia pasti menang Karena aku mendukungmu Boleh Hashtag Indopride Bukan cuma Anda Tapi kita semua dukung Indopride Gokil, gokil Gokil, gokil, gokil Kasih tau in-game nya nih Karena udah manelai dari game pertama Sama Onyx PH Bangka berapa dengan RRQ Senna Di Best of 3 Series Siapa yang bakal bisa mengamankan game pertamanya Disini Bung Lukas Sudah jelas Sudah jelas Ada RRQ Senna Sudah jelas Ada RRQ Senna dong Ini mau BO7, BO8, BO10 BO21 Tetep Ada RRQ Senna Indopride pokoknya Pokoknya Indopride aja dulu Dah Ini Soso harus sedikit main aman sih Kalau untuk di bawah No kan Dibadanin soalnya sama game bot Sakit banget Rotation nya barusan Bouncing ball Coba kabur J Force Blood Dibuka dong Nice banget tadi Dari Rotation dan Dispersenya LWOI 824 Dan itu gak expect banget sih Pasti mereka dapet Kena G gitu kan Nah lu Dikejar lagi Wise satyati Gak dapet Berhasil tercuri Sama RRQ Lu liat tuh di zoning tuh Gila gak dikasih Ke Arab buff sama LWOI Dia sendirian loh Padahal lu Ini si LWOI nya sendirian Langsalatnya sekarat soalnya kan Tuh di reset tuh Wise hati-hati Karena disitu ada 824 Terepik dipasang Mundur langsung Chow nya juga coba Untuk cutting mininnya Dan udah dimajuin Sama kupanya Yishun Shinnya Yishun Shinnya Udah balik lagi ke Midlane Tapi Uranusnya Coba digas Iron Rage Budi itu dia Bouncing Ball Coba dipakai Tapi kayaknya gak kena Karena Uranusnya Sementara itu Yuzhong Lebih memilih untuk mengamankan Turret di arah bawah Skylar udah cukup low Tapi dia masih Brand Zed Guntur lagi Sun Ko Kedepan Fire Stack Coba dibuka Tapi gak kena Masih bisa digocek LWOI nya datang Rotation dibuka Albert juga datang Ke arah X-Ball Tapi beli-beli untuk Membuka Mountain Shock Dan mengamankan Satu Gold buff Mundur langsung Recall dulu Gue lupa Coba dilusuin Tapi kayaknya Gak akan ditelusin Gitu kan sama sosok Hati-hati Wise nya udah punya Phantom Execution Udah bisa Nusuk Nusuk Udah ngedenger Katanya Wise Ini serem banget Boy Lancelot ya Boy Tapi tetep Let's go Indo Pride Let's go Indo Pride dulu Udah mau lawannya Siapapun Top desa Top global Top lokal Provinsi Dilawan aja dulu Yang penting Hashtag Indo Pride dulu dah Yoiya nonton Udah nonton 5,7 Udah nonton 5,7 Let's go Di-share lagi Boy Up lagi Indonesia Ini Boy Kawas itu dia Nice banget Tarifesnya Ada boss symbol Wise Phantom Execution Coba buat kabur Masih ada Alfred Oh Nggak Nggak bisa terlalu jauh Mountain shock Belum ada juga Sayang banget Tadi Wise nya masih bisa Mundur lagi ke belakang Itu sayangnya Kufra nya belum punya Tyrant Rage Kalau punya itu Auto Death Skylar Jeet Kundo Fira Garmo Yang udah mau pecah Satu hit lagi Bakal mencapi Disini udah datang juga Dari Cyclopsnya DJ Coba ngepress dari Skylar Terlebih dahulu Tapi Tartos Sudakan spawn di area bawah Red Bapak diambil dulu Kalian ini sama Wise Mountain shock nya Oh masih dapet ternyata Di bawah Soso masih berdapat Dengan Uranus Sementara itu Ada trap yang dipasang Dari Popol Little Wanderer nya Coba diamani Tapi di top lane Flicker cabut Masa lagi Sunpo Dan Skylar Bakalan tumbang Nggak masalah Paling nggak Disini Dapat XP Ioi Tapi tunggu dulu Artara defense Taranash juga udah mulai Datang lagi Alikital Masih punya Thornos Coba buat kabur Dengan pentam Execution Wise masih bisa Melarikan diri Ada Black Dragon Dari Soso Tapi nggak akan bisa Berdampak banyak Rupanya Harus mundur terlebih dahulu Hati-hati dari Soso Karena kupanya disini Popolnya masih bisa kabur Flicker Berhasil Dah bakalan killnya Itu dia Diversion Tapi dia sendirian Rupanya Bakal ngusir terlebih dahulu Posisi dari Dlar Dan langsung Ke arah Tartal Dari RRQ Saya nanggap Pengen ngebuang momentum ini Dan kayaknya No contest Dari Onyx PH Karena landslots Lebih viru Untuk ngamanin Buff biru Vision coba dibuka lagi Untuk ngamanin Mensecure satu Tartal Albert langsung Ke arah Blue Buff Sementara itu Skylar Masih berani di atas It's me Harus berhati-hati Oh Enggak Ternyata udah ada rotasi Ini dia Power lock star Dan langsung Kena ke arah Chow nya Tapi gak bakal ada Follow up ternyata Ya gak akan ada follow up Dari Tim Onyx PH Busiat yang nonton Nama 7000 Let's go Indopride Demi Indopride Terus pokoknya Tuh red timid Udah bersedia diambil Sama Albert Udah ada Uranus yang coba Datang ke arah mid lane Tapi Albert bermain Cukup safe disini Oh Torosnya gak kena 8-2-4 Udah bersiap Bakal coba di spam Dispersionnya Oh Alpha Wolf nya Ganggu banget sih Lihat Arakiu Senna Ngelead Ngelead Senna lagi kan Arakiu Senna Ngelead banget ini Dari segi perolahan network Enemy missing Tapi hati-hati Soso Dia langsung memilih Untuk mundur aja Karena sudah melihat Beberapa pergerakan Dari tim Onyx PH Lagi merujuk Karena bottom lane Mengamalkan dari satu God buff terlebih dahulu Black Dragon Sudah dikeluarkan kali ini Coba mengejar Wise terlebih dahulu Wise kena lock Didorong sedikit kali ini Kita lihat Wise masih bisa mundur Sepertinya Harus cabut dulu Dari Arakiu Senna Tapi dari belakang X-Win sudah stand by Coba untuk melakukan Inisiasi terlebih dahulu Dibukain visionnya Langsung sama Of Venus Tapi langsung Masih ada Bonesing Ball juga Dari X-Win Bakal lo mundur dulu Karena tadi Onyx PH Mau punya 4 orang Sementara itu Wrakiu Senna Cuman punya 3 Jadi lebih pilih Untuk mundur Sama-sama mundur Gak ada fight Yang terjadi barusan Albert seharusnya Sekarang networknya Lebih di atas Daripada Lenselot Karena dari tadi Lenselot itu Coba perang Tapi gak jadi-jadi Di atas Sekalian Coba maju lagi Jet gun Kedepan Wave of dragon Akhirnya belum dikeluarin Karena dia juga Masih punya viraga armor Dari X-Wordnya Dibawah Udah ada 4 orang Yang rotasi dari arah Yusena Coba pengen dapetin Turret Dibawah Uranus nya coba diusir X-Win udah bersiap Hai Yuuu Cabut Ya karena sudah dapetin Dari objektif turret aja Gak perlu nge-chash Lebih lanjut Mending kembali ke mid Atau ngebabuntuin Skylar Di area top lane Visionnya bakal dibukain dulu Terus kali ini Sama X-Win Itu dia diversionnya Bakal nomor 2 K sendiri Rupanya kali ini Dari 8-24 bakal ngumpet dulu Di area turtle pit Bakal menunggu Player dari Rendeck PH Menuju ke arah turtle Iya Turtle disetup Tapi Albert masih jauh ternyata Pengen ditahan dulu Soul script Dragon tail Coba di-spam dari Solso Nah Albert nya dateng nih Ya tapi turtle nya di-reset dulu Coba ke arah mid Bersihin wave minionnya dulu Albert udah level 11 Nice one Awal yang baik Untuk arah Yusena Tari fast Tari nice juga Ada mountain shock Teka tambah simbol juga Kalian dari Popol Kupa Masih bisa flicker mundur Terupanya timingnya sangat pas Sekali coba untuk melakukan fight back Tidak karena dari sini Masih ada Uranus Harus flicker mundur Tapi X-Win kali ini Tekan AI mau belas Harus Cabut dulu Masih bisa flicker Tapi X-Win sepertinya bakalan tumbang Belum X-Win masih bisa bertahan Tapi akhirnya tumbang juga Cuman terjadi threat kill Terjadi threat kill Purify coba dipencet dari Uranus Tapi gak berhasil nyelamatin sama dia Akhirnya ada pertukaran Satu untuk satu aja Belum ada fight besar yang terjadi Lagi itu yang gue bilang Fight itu ternyata itu Kentang-kentang doang Nanggung-nanggung fight nya Skylar coba ngintip Karena Tartal Fit Bakal coba di-reset Ini malah bisa di-amanin sama Error Kisana Karena udah ada Black Dragon Dari arah Solso Oh my Venus Masih gak ternyata Life stealnya Life stealnya cukup banyak Tapi Tartal nya berhasil Diamani sama Lancelot Nice steal Di sana Albert nya Gak berhasil dapetin Tartal Tapi disini tenang Ada Error Kisana Masih ngelit Kali ini di game pertama kita Langsung ngamanin Dari semua objektif Jungle yang ada Red buff nya Semuanya bakal diambil Terlebih dahulu Nah akan di atas Skylar Masih coba dapetin kill The Way of Dragon Tapi udah punya immortal Salih dari It's Me Coba untuk ke Turet aja Mungkin ada X-Men datang juga Sekarang Bouncing Ball Coba dibuka lagi X-Ball Coba bertahan Menggunakan Fire Missile Dispaming terus Dan Albert lebih pilih Karena objektif Dan langsung Karena gold buff Fokus objektif Karena objektif number one Tapi di mid lane Selote disini Dari Wise lagi Coba untuk fokus Karena objektif Turet juga di area mid lane Bahkan coba tuh defense Kali sama Wiped Tapi sekusnya Coba beri kejar Torosnya Kena dan harus down Tapi Wise Seperti gak akan bisa Mengamakan dari Satu objektifnya Tapi nice pick off Soso di bawah Sekarang Black Dragon Cabut Tapi Lanselot Hati-hati Soso Retribution Dan Soso Masih bisa selamat Rupanya kali ini Di area belakang Masih ada X-Win juga Coba buat nolong Masih bisa tarang defense Phantom X-Shot kesannya kenal Tapi gak akan bisa tumbang Dari X-Win Nice escape Dari Soso Dan juga X-Win disana Kabur dari kejaran Wise Yang emang Lanselotnya Keliatannya licin banget Disini menurut gue Wise Tadi ada yang ngomong Soalnya memang Wise tuh Gila banget Lanselotnya Dan Altar Turet Di bottom line Juga udah berhasil diamankan Kalian sama Onik PH Ini bakal jadi pertarungan Sangat sengit sekali Ayo kita kasih dukungan Dartar Res datang dari Kufra juga Yang masih punya boss Yang mau juga Popol Kupanya bakalan Tershot down juga kali ini Kita lihat X-Win Masih bisa flicker mundur Bakalan coba cabut Dikejar sama Uranus Tapi harus down juga Rupanya dari X-Win Dan Uranus Yang bakal coba di chase Lebih lanjut Flock Montensok Coba dikejar lagi sekarang Dart Tapi dia udah terlalu Higiene HP terlalu besar Dan ada upstroke juga Tapi so-so di atas Coba langsung melakukan Split push Coba dapetin inner turret Di atas Tapi udah ada backup juga Udah ada defense Last Insight ini Langsung dipakai Sama X-Win Tapi ada backup juga Ada Albert meledak Disana dari It's me Tapi kayaknya Gak bakal dilanjutin Sama RRQ Senna Berarti udah spawn Berarti nginya save Dari gue liatin Ya gapapa Gak ngehit Yang penting gak mati Yang mending begitu Ada ke Shanna Masih ngelead Sekarang Shanna Masih ngelead Sekarang Ya let's go Harus nge-maintain lagi Di mid-game-nya Ini sebenarnya Game-nya aktif Tapi cuman kill-nya Yang menurut gue Agak dikit Fight-nya nanggung Terus Dari tadi Minim korban Albert Coba dapetin Little Wonderer Mungkin bisa ke arah Lord Tapi di atas Way of Dragon Keladar Coba dikejar sama Skylar Tapi Uranus Terlalu tanky Dia masih bisa balikin badan PR sih Kalau Uranus Harus tiga orang Minimal Let's go RRQ Senna Let's go RRQ Senna Kasih tau yang serem-serem Skylar sih Hit and run-nya Batu banget Dia pake cow Tapi yaudah Poking-poking doang Uranus nya juga Susah banget buat mati Ada blue buff Yang coba Dia dapetin Nice Gak kecolok Gak dapet black dragon Untuk ngezoning Temen-temen dari Onyx PH Sekarang RRQ Senna Melakukan move Yang menurut gue Cukup bagus Wih Dari dikejar itu Siapa itu X-Borg nya Fira Garmor Udah gak ada Masih punya Immortal Memang Tapi tunggu dulu Immortal sudah pecah Tapi dia masih punya Fira Garmor lagi Gak akan diterusin Cuma slot twice Harus ini Berhenti-hati kali ini Kita lihat twice Bakalan tumbang kali ini Harus Down di tangan X-Wing Tapi tunggu dulu Masih ada bantuan Dari Uranus nya Cuma kali ini Lu lihat Skylar berhasil Dapetin posisi Tyrant Rage Ada Ter-Rage juga Datang menuju Ke arah Popo Kupa Oh my Venus Harus down juga Kali ada 3 hero down Nice banget Dari RRQ Senna Dapetin 3 kill Dan langsung bisa Ke arah Lord pertama Di game kali ini Albert Masih kuat banget Untuk melakukan Lord Uranus Yang sebenarnya itu Coba dapetin turret di mid Masih ada Yuzhong juga Yang untuk men-defense RRQ Senna Bisa dibilang Nge-lead gamenya sih Untuk saat ini Nge-lead gamenya banget Dan awas Hati-hati X-Wing Darinya low Dan Lord itu udah berhasil Diambil kali ini Sama RRQ Senna Let's go RRQ RRQ Senna Sempat sembilan Di menit ke sebelah Sekarang Menunggu Lord seperti ini Dan mencoba Untuk melakukan clash Karena tadi Wise nya menurut gue Overextend sih Dia terjebak Di antara pemain-pemain RRQ Senna Dan gak bisa keluar dari sana Nice play dari RRQ Senna Dibawa bakal langsung Di defense kali ini Sama RRQ Soso Reset-reset minion dulu Apa ngeberesin Minion lane nya dulu lah Biar maju semua Enak Minion nya lagi pada gede kan Nah ini mau coba Diblok ini Sama Uranus nya Nah Dijagain terus Dijagain terus Tapi bakal ada duel Kayaknya dari Uranus dan juga Yuzhong Itu duel yang tidak ada abisnya Sementara itu Lord nya jalan ke arah atas Ada 4 pemain dari RRQ Yang udah standby Di area blue buff nya Unique PH Sementara itu duel Tanpa akhir masih terjadi di bawah Nah Kita tunggu untuk Kena imo belas Sekarang dari Skylar Bakal coba nyolot Karena kupanya Jadi bakal gerak Karena atas Karena lord nya Udah mulai standby Di area top lane Coba dapetin 1 inner trade Dan berhasil diamankan Rupanya kali ini Sama ada RRQ Senna Sementara itu Soso Masa coba nyolot Buat ngezoning di area Bottom lane Rose gold meteoro Yang kelar untuk Skylar Blue buff yang bakal Langsung diamankan Terlebih dahulu Untuk Albert Kali ini Langsung ke arah Mid lane dari RRQ Senna Dapetin tambahan Objektif 2 red lord Di atas Kayaknya bakal bisa disapu Soso Udah membuka Black dragon sekarang Bakal coba dirusuhin dulu Kali ini lord Yang masih bisa mukul 1-2 hit lagi Karena 2 red Tapi cuma Terjadi 1 hit Luang adalah Sensari timur juga Karena X win Tapi itu gak ada rasanya Karena mereka adalah tank Tapi harus kabur dulu Dari X borg nya Cuman kali ini Maju Tornos Hati-hati dari Wise Ada Tara Defense Tara Light Sebelum dia mati Menuju ke arah JK Gak apa-apa Kupa Omai Venus Rupanya tapi masih bisa kabur Harus retreat dulu Dari RRQ Senna Paling gak sudah menghabiskan Objektif dari tim Onyq PH Tersisa inhibitor to red doang Tersisa inhibitor to red aja Dan Menukar dengan 1 Pembunuhan ke arah lord Tapi hati-hati Wise masih bisa banget Sneaky Peaky Untuk dapetin instant kill Ke arah Albert sekarang Ini ngeri banget sih Main Apa Main Yisun Sin Kita temu sama Lancelot Apalagi yang leech Model leechin kayak gini Brai Albert bener-bener harus main Sesafety mungkin Di bawah masih ada Uranus Tapi hati-hati Yisun Sinnya Bakal coba dikenain Star for Lockdown Tapi Albert berani Maju ke depan Soto menandangin Menggunakan Black Dragonnya Maju ke depan lagi Sekarang bakal ada Tornros Wise bakal dikejar Wise bakal down Double kill Diamani sama Yusurnya Oh My Venus bakal jadi next target Ditusuk sama Albert Mati 3 dari Onyq PH RR Q Senna Menambah pundi-pundi goldnya Tapi disusur Sementara itu Uranus Oh gak bisa Coba dipanis Coba dipanis lagi Dari Uranus Tapi bisa-bisa mundur ke belakang Ternyata Minion di mid coba masuk Arak Yusena Bakal coba masuk Kedalam base-nya Onyq PH Let's go Ditebas ya Semuanya pemain dari Onyq PH Ini bakal dihajar dulu Dari Uranus Bakal dimainkin Tapi kita pindah ke area mid Boleh dulu mungkin Ih ini betul Turretnya udah hancur Bakal mundur sepertinya Dari Arak Yusena Bakal tahan emosi Trebi daul Bakal pindah ke atas Biar dihibitor Turretnya Dua-duanya udah hancur Diatasan juga di mid Hancur semua sekarang Terisnya di bottom line doang Bisa dipush Atau tidak Lanselotnya Tapi sementara Bakalan hidup Bakal mundur Dari RRQ Senna Mantannya sangat bagus Kali-kali ini Dari RRQ Nah Yusong ya Harus berhati-hati Di area bawah Karena dia sendirian Dan posisi dari teman-temannya Agak jauh Kalau pengen ngebackup Tapi gapapa sih Sebenarnya dia masih bisa Bertahan sendirian juga Asal hero-nya gak banyak Dari Onyq yang ngejar Coba baikin time sedikit Tersisa satu Inhibitor Turret di bawah RRQ Senna Leading 10.000 gold Di menit ke Menuju menit 15 Bakal menunggu lord kedua Seharusnya dari tim RRQ Senna Untuk mensecure gamenya Dan Memasuki game kedua Wah Ini Deg-degser gitu ya Deg-degser Gak tapi gue yakin banget Lead-leadnya udah jauh Soal ini dari RRQ Yuk yakin Optimis Win 2-0 Boleh kali Namanya aja udah X-Win Masa iya Gak win Lordnya udah spawn Bakal langsung set up solo lord aja kali ini dari Albert Sebentar temen-temen RRQ online Bakalan ngehalangin tim Onyq PH Buat maju kali ya lord fit Dibantu kali ini sama X-Win buat ngebannenin dulu ya Oke Tapi 824 Terpikaf rupanya kan Tapi masih ada Black Dragon Diusir semuanya Diusir kali ini Dama Soso Maju lagi atau tidak dari Soso Lifestyle cukup kuat juga kali ini Soso Maka coba dapetin 1 kill Karena J Tampak hasil Soso against the world Soso against Oh di Soso Kita lihat Soso Bakal ancak-ancak Oh my god Dengan double killnya Tapi tunggu dulu Masih punya Uranus Tapi gak ada masalah buat RRQ Senna Karena RRQ Senna bakal sudah berkumpul lagi Kali ini retreat di area mid Bakal maju Uranus nya Bisa dibendung atau tidak kali ini damage nya Masih bertahan dengan sangat kuat sekali Bakal munur dari sekalian Bakal tumbang rupanya Terkenal lagi sanitif Tapi retaran Red juga X-Win bakal munur Flickery nyalakan Tapi disitu Albert Dikejar oleh Uranus Boleh mungkin dibantuin terlebih dahulu Kali ini sama terkenal dari Kusena Flicker cabut dulu Langsung kali ini dari Albert Ada taro revenge Gangguin dulu dari Uranus nya Albert lagi coba dikejar Albert bakal tumbang Albert masih bisa kabur Albert harus lari Albert masih bisa cabut Nice play dari Albert Dia masih punya immortal juga Maju coba gangguin dari DR dulu Dilar Bukan coba diusir dari Uranus nya Masih ada popol kupa juga Soso di depan Against the world Tapi Albert Lagi-lagi coba di chest Kali ini bakal coba langsung di fight Dan orang tak sedang Dan harusnya Down Dan di mid Lagi-lagi Soso Against Onyx PH Satu lawan banyak kali Coba buat dilawan Berhasilnya terlalu kencang Soso masih Immortal Masih punya immortal dari Soso Dan Alar Q Senado mulai berkumpul Di area mid lane Ada taro di face dari X-Win Black Dragon ada dikeluarin lagi Coba diacak-acak lagi Dirusuin tribunal Tapi harus sedikit berhati-hati Adalah si Kani Tidak Soso meledak Double kill kah? Nggak Cuma ada perhasilnya di batu doang Tapi di bawah turutnya bakalan nancur Tidak ada lagi inhibitor turut untuk Onyx PH saat ini Gila perang Satu menit full yang diawalin dari Soso Maju ke depan Lawan lima orang Dan mendapatkan dua kill pertama Albert terus-terusan dikejar sama Uranus Tapi akhirnya Uranus-nya pun tumbang Dan result fight-nya tetap Satu inhibitor Hancur dari Onyx PH Tersisa satu kristal aja Satu throne Dari Onyx PH yang udah ke-expose banget Dan Arar Q Senado Soso Albert semuanya Skylar 824 X-Win Nunjukin kelas permainannya di game 1 kali ini Wow Soso Ini gue yakin bakal Bakal top trending ini Albert Eh Soso Oke let's go Let's go let's go Arar Q Senado Arar Q Senado Arar Q Senado Tarik nafas dulu kas Tarik nafas dulu Karena Arar Q Senado ini juga butuh Butuh optimisme Butuh tarik nafas Santai dulu Chill reset Jangan sampai ada kesalahan-kesalahan kecil kan Tapi gila banget tadi si Yuzongnya Soso Kokil Soso gak ada obat bray Satu long banyak Udah satu Soso Ini bener against the world tuh dah Soso versus everybody bener Soso versus everybody Dijadikan kaos dah tuh Di top lane lagi ada Split push yang dilakukan oleh Uranus Dan bakal langsung di defense sama Arar Q Senado Skylar The next R7 Katanya datu udah amin Arar Q Senado Looking for the close the game Tapi ini pokoknya gak boleh buru-buru si Santai dulu Gak apa-apa Mau berapa menit juga yang penting menang dari Arar Q Senado Soso udah cari-cari celah lagi nih Kalau gue liat-liat nih Boleh but item mungkin but Gue pengen tau but si Soso Kayak gimana sih buildnya but Tadi dia Oracle terakhir Oracle BOD Queen Wings Bloodlust X Immortal Gimana bisa dibunuh nih orang Lifesteal nya ada Spell lifesteal nya juga ada Ya kan Itu buildnya paket lengkap attack defense sih Hmm Oke bud Oke udah bud Oh Build buffnya coba di amin lagi sekarang dari Arar Q Senado Udah kokang tadi Di Tyrant Revenge nya tapi gak jadi Udah ada Immortal yang up dari XBorgWise Masih bisa bermain-main disini Tapi gue rasa Arar Q Senado cuman Tinggal sabar aja Nunggu Lord ketiga yang udah spawn Bakal coba di setup harusnya Bisa juga untuk ngebait Ngebait Lord Mancing terjadinya fight Yap udah ngamanin dari Red Buff juga dari Albor Siap untuk melakukan eksekusi Lito Wonderer bakal diamankan terlebih dahulu mungkin Tapi ada Qufra juga kali ini yang bertemu dengan XBorg Kada Monteshoek juga coba buat kebuka visionnya Sudah tahu Uranus ada akan Ada di bottom lane Langsung ke arah Lord Tapi hati-hati Uranus nya udah stand by Di bawah untuk melakukan split push Sementara itu dari Arar Q Senado kayaknya cuek Sama Uranus nya Jow nya coba ke bawah cutting minion Dari yang lainnya coba ke atas Cari-cari informasi keberadaan teman-teman onik PH Ntar itu Albert fokus Karena Lord nya aja ditemenin sama Xwin Bakal langsung diselesaikan aja Dizoning semua dari onik PH Lagi-lagi Apakah Soso Akan melawan semua orang dari onik PH lagi Enggak dia bakal mundur dulu Bakal pelan-pelan dulu Dan oke Dia akan mencari posisi Uranus Berketemu sekarang Bakal coba diubar Ada 2 FD Langsung datang kali ini Kita lihat bakal coba dikill Terbisa atau tidak purify Sudah dipencet kali sama Oranus Gak akan diterusin lagi sama Arar Q Senado Karena terlalu sulit untuk dikejar Lord sudah mulai maju di area mid Midnya udah mulai masuk dari Lord Ketiga Keempat sorry Keempat bahkan Eh benernya ketiga My bad Lord ketiga bener Di game kali ini Tapi itu dia Black Dragon nya Dari Soso Coba pengacak-ngacak posisi dari onik PH Langsung tumbang dari orang Rusia Dan Soso Majogi ke depan Coba buat ngacak-ngacak posisi onik PH Masih bisa flicker mundur Yang masih punya immortal juga Dan bakal fokus kristal Langsung ke arah base-nya Albar Dan Lord yang juga masuk Dan Arar Q Senado Harus Bisa memenangkan Game pertama kali ini Dengan permandaan sangat luar biasa sekali Dari kelima player Arar Q Senado Yuzhong yang ngejar elu Iya dan Kita masuk ke game kedua Draftingnya dari Arar Q Senado Udah ngebuang Atlas dan Kufra Pol hero tank di habisin Udah pol hero tank Ntar sisa ini doang nih Sisa High rolls Mino Mino Amat Tigreal Dan ini dia Senyum Senyuman Rambutnya Alik Gila yang itu Chill banget tuh Satu tuh Wis Tos toosan dulu Tos toosan dulu bro Nasas furnace Nasas 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 пост lambai akan yuzong yuzong benar di yuzong daripada yuzong lebih ke yuzong yang dibuang yuk kita sudah mulai untuk drafting game kedua langsung aja di share ke temen-temen kalian karena saya lihat turun nih wah nggak bisa nih begini-begini masa turun nggak bisa aku nggak suka ya pengen lihat 2020 nih maksudnya 20 ini ada Yusena diajarin pakai popol kupa nyeh lo malah habis pakai popol gue kasih tahu kasih tahu gini cara main popol kupa yang baik dan benar dan oke mesti menunggu dua pick awal dari Oni kayaknya bakal ngambil woi sebenarnya masih bisa sih luoi atau Ling eh esmeralda kasih esme esme tadi esme keban nggak sih tadi enggak enggak ya enggak ben enggak ben enggak di pick tadi Lancelot lagi untuk Onyx PH tapi kali ini cowoknya diambil sama Onyx Oh ya tadi cowoknya adalah tadi Skylar bahaya banget harus hati-hati juga di RRQ nih nggak boleh sombong iya 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 menang tapi nggak boleh sombong Oke harus tetap all-out semangat mainnya bahwa konsan ini casternya daripada yang kemarin semangat kayak kemarin maunya kita juga ya mau nggak tahu deh gua saya nggak tahu dunia kemarin-perkemarin saya yang lalu biarlah berlalu masa lalu biarlah masa jeng 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 Hai apa kenapa jauh head picking Skylar Hai yang kalahkan ya Hai oh iya 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 Hai let's go oke p ketiga Odipa eh disini dari ada ke sana udah ngambil Valir juga jauh head tadi barusan Hai tuh Onyx PH udah perekala sama RRQ Senna jadi mungkin kena mental mereka tapi dia ketiknya kena metal kena metal ya hehehe iya boleh datuk oke menunggu band ketiga dari Onyx PH dari RRQ Senna masih kurang satu hyper carry dan juga side planer Esmeralda bisa dibuang atau link bisa dibuang juga Hai teng 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 wu ternyata dua-duanya ayah ini makanya kena respect Hai tadi ya jelasin ini bro Hai Argusana ngambil link ini nge-band ini dulu sih kayaknya nge-band nge-band tank dulu kasih nge-sumpah sumpah abis tanknya sis Baxia kalau pen nge-band tank nge-band nge-band high high-loss kasih Oh lo ii lebih takut supportnya ya oke karena dia kayaknya nggak takut sama Baxia maupun high-loss kayaknya ya kayaknya ya udah lepas aja dua-duanya masih bisa ngambil link sebenernya dari Onyx eh kok dari Onyx dari RRQ Atau mungkin mau ngambil tanknya dulu kan daripada semakin kecil full hero tanknya tapi sebenernya dari RRQ udah punya popol yang bisa jadi inteng sih gatot kaca gatok kaca hmmm katot kaca Oke Aralqisena what you gonna pick masih bisa link masih bisa Hayabizi Hayabizi oh Hayabusa enak sih hayabusa enak link juga enggak ada masalah kalau enggak Hayabizi itu atau kalau dia mau main MM lagi tamus haya nih link link li haya oh link gue denger tadi dia ngomong link soalnya oh iya ngomong disitu-situ ya link last pick dari Onyx PH kurang satu tank enggak pro enak ya pria GH nya pria nyaman banget ya bootcampnya ya enak banget nih bolehlah kapan-kapan main ke GH RRQ atau dia gatotnya gatot gatot eh gatot dia kurang satu support dia gatotnya tank gatot tank kalau gak ada gatot tank cowo tank gak sih tapi cowok lebih sekarang tank jadi jarang banget kita udah jarang banget sih Cecilion Cecilion juga ah Cecilion Cecilion juga udah lama gak kelihatan akhirnya muncul lagi sekarang capret udah jarang ngomong capret kita ya iya bad impact di capret bad impact gitu kan di capret kelelawar udah lama banget kita ngeliat kenapa sekarang jadi kelihatan gue lebih pendek dari lu udah ya udah samain lagi udah tapi gak butuh gak butuh gak penting siapa yang lebih tinggi siapa yang lebih pendek gak penting yang penting adalah Adar Q Sena menang yang penting adalah NKRI harga mati harga mati let's go buat temen-temen boleh kasih tau yang serem-serem kita kasih tau dah pokoknya dah pokoknya dah share yuk di share yuk masa masih 6,4 yang nonton ya elah tadi tembus 15 15 ribu ya 15 let's go di share lagi biar makin banyak yang nonton pendukung Indonesia Indopride Siva RRQ kasih hashtag Siva RRQ Hashtag Indopride dikasih langsung sobat jauh head berkumpul dan here we go game apakah RRQ Sena bisa menutup series ini dengan 2-0 ataukah harus tumbang di hadapan Onivea dan langsung menuju ke game ketiga oke kalau dilihat dari gameplaynya sih gue udah optimis yuk bisa yuk optimis Indopride 2-0 yuk so-so di atas masih free aja karena dari Onyx PH lebih pilih untuk namanin red buff dari wise landslotnya tadi kayaknya dia kurang puas pake landslotnya dan mau dipake lagi 2 little wonder coba di secure sama RRQ Sena di bawah udah dijagain sama jauh head dan ya X-Win pop wall artinya kupa tank skylar harus mundur menggunakan flicker ke belakang harus nge-defense dulu udah cukup lote di darahnya tapi masih ada little wonder yang berhasil diamanin sih nice banget di mid lane ternyata 8-20 harus langsung menggunakan flicker tapi wise masih punya puncher tapi harus berhati-hati dari wise karena bisa banget ke punish udah ada Albert yang dateng juga dan 8-2-4 valir akhirnya belum jadi keambil di atas ada solo kill dari Soso lagi 1-0 indopride optimis 2-0 yuk bisa pasti bisa semangat langsung dikasih hashtag indopride hashtag vrrq Soso sih udah gila parah oh wise nya coba langsung digas tapi hati-hati dia udah level 4 dia udah punya phantom execution coba balik badan lagi tapi gak jadi ngegertak sambal doang rrq rrq wise coba langsung nyari regen HP nya ke arah minion jungle tapi Dlar udah bersembunyi di semak-semak coba gak cut minion kayaknya tapi di arah little wanderer nya jay coba dikejar sama valir dan juga popol coba naruh trap dulu sebelum dia pindah ke bawah tapi ternyata land slot nya udah ada di bawah ini kayaknya bakal coba digas dari jauh head nya art lebih berhati-hati bakal coba di cek mungkin ke arah bash unbreakable udah coba dibuka tapi ejector nya udah langsung kabur ke belakang lagi dari skylar sedikit lagi level 4 udah punya dan ada wise yang keliatan posisinya albert bakal masuk dan wise dalam ayah pencep execution keluar masih dikejar tempus of blade disana budi kemana budi albert gak berhasil dapetin posisi dari land slot masih ada photor of guardian masih bisa digocek lagi bad fish kebuka dari oh my venus dan gak ada korban di fight barusan bakal reset dari masing-masing tim sementara itu tamus nya dari sosok nungguin red buff nya land slot lu liat bakal coba diganggu ganggu nah kan muncul bakal langsung dilemparin molten side tapi jay udah dateng untuk membantu sementara arraqusena coba rotasi juga phantom execution retribution wise masih bisa pangcar ke belakang xbox nya juga dateng untuk membantu arraqusena gak berhasil dapetin objektifnya tapi gak apa-apa nice try turtle resurrecting soon tartal sebentar lagi bakal spawn gatot kacanya udah ngecek ngecek juga udah razia razia rumputan sanguin cloud bad fish nya cukup sakit karena popol bakal dianam way of dragon disana popolnya kayak bakal keambil bad fish yang cukup sakit tapi maju lagi dari albert gak boleh over commit bakal masuk lagi unbreakable jet kudo karena albert albert harus mundur sedikit ke belakang tamus coba keting minion di atas bakal coba dikepet thornross bad impact sementara itu jauh headnya coba mencuri satu jungle minion tapi harus berhati-hati dari skylar oh ternyata jadi unik ph lebih pilih ke arah tartal skylar nya udah keliatan posisinya bakal coba dikontes dari tartal nya dilepati fireball thornross rater di bucet tapi ternyata wise bakal diambil langsung mati begitu aja dan tempest oblate menggocek avatar of the warrior dan gatot katanya bakal tumbang juga jadi bakal jadi next target so coba masuk mungkin alpha wolf nya coba ngegigit-gigit tapi masih ada back impact back up dari oh my finis ini worth banget untuk arar Q sena dapetin 2 kill dan buff nya artinya bakal sia-sia 3-1 di menit keempat sekarang bakal coba dapetin objektif turret outer di bawah outer turret yang kayaknya udah gak bisa di defense lagi sih tamus langsung balik lagi ke habitatnya di atas gak ngasih lane dari atasnya maju optimis 2-0 yuk bisa yuk optimis 2-0 di mid lane wise udah gak punya buff lagi ini harusnya coba di fight sama arar Q bener banget hati-hati dari pop wall nya ini bisa banget di fight wise jadi target utama harusnya tapi jay juga udah bersiap jet kundo hati-hati dia gak punya flicker tapi santui dulu di atas budi di atas budi coba dimasukin episode bled ke arah export nya bakal instant kill begitu aja dan kill tambah nice pick off dari arar Q coba untuk dapetin objektif outer turret kedua dan bakal berhasil Albert masih dapetin outer turret nya lagi bersama dengan tamus bentar itu jay di mid lane harus langsung flicker dari pop wall nya dan langsung di fight back searing torrent dari valir wise ini wise nya kalo mati lagi bete banget sih coba ke blue buff dulu kalo dia udah dapet 2 buff terus mati bakal bete sih gila so so gg mas unbreakable tapi kayaknya ini udah gak ketolong lagi gak masih bisa flicker searing torrent 824 masih bisa selamat oh my god nice flicker searing torrent gak jadi mati ternyata what the gila 824 with the play gue kira itu udah gak bisa kemana-mana lagi karena udah kena sang win cloud dan banyak banget orang tadi tapi ternyata arar Qsena gak bisa diremehin begitu aja bro indo ini boss jay wih ini tartal kedua udah bisa diambil sebenernya albert udah bersiap lagi kan udah ngasah-ngasah pedang tadi halo guys halo guys terbiasa gimana kas menurut lu kas ada panggilan alam tapi tunggu dulu itu dia tartal yang berhasil langsung diamankan sama albert kali ini dan kita lihat dulu defense warna dari albert tapi di depan jay harus terpikap di tangan ekstrim maju lagi dari sosok kali ini dari tampu seinfrasi dinyalakan ada sang win cloud juga barusan keluar tadi tapi gak akan ada follow up apa-apa dari unik PH aduh saya ngos-ngosan santai tantan emosi tarik nafas dulu gak apa-apa aman-aman semuanya terkendali karena arar Qsena lagi leading 5-1 dan 3.000 net worth lead coba langsung masuk Thorne Rose yang lumayan sakit tantam ex-fiction ex-win ya tapi dorong twice-nya mati next target karena gatot kaca tapi masih bisa selamat nice banget dari Valir gua suka banget nice banget pertukaran tentunya sangat worth untuk arar Qsena dan di bawah inner turret bakal coba diambil kalian sama Soso dicuekin aja gatot kacanya yang penting focus objective tapi kayaknya masih belum bisa ditarik dulu mini-nya kali ini sama Soso iya dikating dan gatotnya juga melakukan hal yang sama sementara di mid lane Albert udah kayaknya pengen banget nih dapetin Cessilon hati-hati sanguin cloud-nya Soso juga bakal masuk kayaknya Albert Finchpois ke arah tembok dan kayaknya bakal ketemu ex-bordnya gak dilanjutin oh ex-bord enggak dia mau coba nyolong-nyolong buff dulu kayaknya nih tuh 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 red buff tapi udah berhasil diambil sama wise juga tentunya hati-hati molten side sudah dilempar tapi tunggu dulu Soso di area mid masih coba buat nge-cut wave minion-nya aja molten side lagi dilempar ada Jitkundo langsung ditendang Flicker untungnya tendangnya gak akan atur red buff jadi masih bisa kabur Soso Inferno sudah dinyalakan langsung di fight back lagi kali ini tapi di belakang masih ada Syrientor yang juga muncul karena ex-bord masih ya belum ada yang tumbang Skylar datang Immortal-nya pecah Vira Agarmor-nya masih ada harus sedikit hati-hati kali ini dari area Q Senna dan gak ada korban akhirnya dari fight barusan 3000 masih di maintain network speed-nya sama Arar Q untung dia flicker duluan kalau enggak dia ditendangnya ke Turet tadi itu tapi tadi itu iya kok tadi Valir tuh dari tadi tuh ngebait-ngebait gitu terus coy kayak tadi tuh yang ngedorong ke Arar Turet itu tadi udah dia lakuin dua kali bah gila ya Arar Q Senna kasih tau Arar Q Senna yang serem-serem ada yang nanya kas casternya siapa tuh Yanto Kocul enggak dong jangan sekarang gak perlu loh casternya adalah Yanto Kocul dan Jamalism cast Tartal ketiga di game ini coba diamanin sama Arar Q Senna nah tadi Tartal pertama diambil Lancelot oh pertama diambil Lancelot iya oke tapi langsung mati oh langsung mati gak apa-apa gak apa-apa makanya word banget sebenarnya buang-buang enak kayak kalau orang jago ya itu Vanessa Nikolau 828 ganteng enak kalau orang jago kalau 824 iya 824 ya ganteng 828 aku ngomong 828 deh lu ngomongnya 828 maafin gue dah kalau gitu 824 maksud gue tapi di bottom line kali ini Turet ada berhasil diambil langsung sama Arar Q Senna di atas masih ada sosok yang bener-bener jagain habitatnya dia jarang banget pindah kalau yang lain habitatnya jadi jagain apalagi hati kamu tapi Tornos Jeet Kundo Dwarf Dragon tapi tunggu dulu itu dia tanpa soplet dan Jay dalam masalah tapi di area depan Soso lagi ngelock perkenalkan dari Unique PH Jay harus down kali ini Soso maju lagi dengan Inferno nya hati-hati Soso karena Sangwing Cloud Soso harus down terlalu berbahaya Bapak Soso karena Sangwing Cloud yang ditarik lagi ke arah Agro Tourade dan Phantom Extraction dan Bad Impact dari Unique PH harus menyumbangkan Soso kematian pertamanya di game kali ini dari Soso sayang banget tapi gapapa masih ada 6000 network lead dari arah Q Senna coba kita tengok item dulu Boleh Budi tengok item Budi Tokbus mau ke arah berserker Fury dari linknya ya Albert tapi di arah tim Vecan terjadi juga coba coba ngejar posisi dari Ceciliano dulu Omai Venus Prasal Tripikov juga ditendang di belakang tapi gak dilanjutin tendangannya di arah popol dan di arah bawah Wise lagi coba digangguin bertemu sepertinya dengan Albert ketahuan itu dia JG Swords masuk Thorn Rose tapi gapapa Rasul dapetin cuma trackingnya terjadi ke arah Wise Wise nya mati lagi menukar 1 X win popol ditukar hyper carry ini worth banget untuk RRQ Senna sementara itu X board nya di arah atas sewa dapetin 1 turret lagi Albert lebih memilih untuk amanin buff tapi kayaknya gak bisa di defensive tower outer atasnya atas gak bisa di defensive lagi Lord yang bakalan spawn Lord pertama di land of dawn kali ini bakalan muncul siapakah yang akan coba colek mencolek dari area Lord Pit nya tapi Jay sudah setembak dengan Jeet Kundo nya tapi kabur aja langsung ya langsung caps aja dia di bawah juga masih ada gatuknya oh Lord oke Lord dari RRQ Senna coba didapetin Jay cuma masuk tapi dibadanin sama Soso di arah depan 1 lawan 2 sini bawah semua member dari tim lu gua gak takut kata Soso mana ini cuma berdua 6 dong di bawah itu dia recall cabut dan dia di cancel langsung gak akan dikasih pulang gak mau pulang maunya digoyang tapi Avatar Guardian defensive langsung dilakukan unbreakable lagi dikejar sama Skylar Astabable Force langsung keluar juga ejector gak perlu ejector bakalan tumbang langsung bali nih di tangan siapa itu tadi yang dapetin kill aduh dua gak ingat siapa pun itu yang penting RRQ Senna yang penting Indo Pride Indo Pride Pride let's go let's go kasih tau yang serem serem Indo Pride kasih tau yang serem serem Indo Pride kenapa mu ulang kata-kata gue diulang mu Skylar coba dapetin posisi dari Unique PH coba cari-cari seseorang di bash tapi udah langsung di setup di mid lane-nya karena Lordnya udah berjalan ke arah bawah Tamus juga bakal bertemu dengan landslot tapi di atas Skylar fokus karena objektif inner turret di atas di mid lane kayaknya bakal jadi perperangan inner turret turatnya abis semua abis-abis setiap inhibitor dan juga kristal dari Unique PH kalau Lordnya udah bergerak ke bawah Wise bakal coba finger di face tapi harus hati-hati dia karena disini RRQ Senna sudah bergerak ke bawah dan landslotnya oh darahnya udah sekarat banget kali ini Lordnya udah mulai masuk adalah sesaniti bakal mundur dulu kali ini dari RRQ Senna gak mau fokus dulu avatar guardiannya kena ke satu orang doang tapi itu adalah Soso dia cuekin aja karena dia adalah tamu Sang Raja Kegelapan harus tumbang kali ini dari Gatot Kaca Raja Kegelapannya terlalu kuat sekarang dan ini Peter turut di bawah bisa di handle di atas juga on the way RRQ Senna us ejector Astagfirullah guys mati nice banget dan Jay sepertinya gak bisa masuk lagi dengan Jeet Kundonya Fireball spam terus-terusan dikeluarkan dari oleh Valir di mid masuk dilempar dilempar oke ada bad impact ke bad fish yang keluar tersatom dari Skylar double kill banyak kali ini untuk Cecilion ini hitternya yang harusnya diambil Soso belum terlihat triple kill untuk Oh My Venus sayang banget disana terlalu sedikit kayak over extend agak napsu sedikit aja dari RRQ Senna yang akhirnya menumbangkan tiga hero nya dan sayang banget ini beater di mid lane gak berhasil diambil dari RRQ Senna tapi gak apa-apa selama Albert nya masih sehat walafiat masih semangat terus lu liat networknya jauh banget aman aman udah bisa optimis optimis yuk Indopride yuk yuk bisa bisa pokoknya dah kalau udah di dukung mau kalau udah semangat pasti bisa udah semangat pasti bisa dah pokoknya dah RRQ Sennaz battle heptasis berserker fury kan bisa lah pokoknya lah udah pokoknya bisa masa iya gak bisa bukan Albert nya santai-santai dulu cari-cari Minion dia gak belum ngeblok Minion iiii mau diambil iiii mau diambil kalau mencuri satu Indipater turun dari Onyx PH Albert Minion di mid langsung gede gak butuh Minion dan udah Albert versus Inhibitor Turret aja kenapa jadi Albert versus Inhibitor Turret dan tadi Caps langsung iiii cabut Caps langsung motor nempel di otak lu nempel di otak lu attack the lord dan oke blue buffnya bakal membagi dua kali ini tapi udah ada Lancelot bakal coba nge-defense mid terlebih dahulu bakal pindah ke atas ngambil ngamanin gold buff dari Albert oke tamu coba buka video aduh keliatan pake sanguin Cloud tapi emang Cecilin untuk defense sih enak banget sih ya iya memang bad impact gila banget ceprat 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 aja udah ceprat impact terus terusan oke tersisa satu ini better turret di atas dari Onyx PH ARQ Senna kayaknya lebih pilih untuk main save gak apa-apa kalau kata orang jawa alan-alan asal ngelakon klaw coba dibuka lagi lumayan sakit ke arah ke arah sosok udah ada 4 hero tapi jauh headnya masih pengen cari-cari backline-nya dulu dari Skylar coba dapetin target-target yang empuk-empuk dulu kali bakal di bait tapi di depan itu dia time pass top light keluar kali ini masih punya immortal memang 4 pedang langsung diambil kali ini kita lepas di dejector juga asap apa force wise harus tumbang juga kali ini Uwe Venus maka coba jadi sasaran terlebih dahulu ada lagi sani titan masih cukup kuat dari sosok oke tersiap down dari Uwe Venus teruskan untuk Albert double kill juga masih didapatkan bakal jadi triple kill kakau Valor masih dapetin kill Argusena kali ini tersisa satu orang untuk Onik PH bakal fokus kristal minion tribunal bakal dibersihin kali ini fokus jay fokus jikundo tapi apa yang bisa dia bisa berbuat kali ini bakal fokus kali ini tapi tunggu dulu minion dia udah mulai masuk dan Argusena 2-0 ke arah Onik PH luar biasa sekali wah RRQ Sena Indopride bisa halo nah udah ada suaranya nih udah ada suara-suara ketawa-ketawa lucu nih coba dulu kita munculin dulu eh layar video callnya nah ini cek halo masuk suaranya masuk oke ini yang mana Skylar yang mana Act to For 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 yang kanan Skylar yang kiri sebelum interview gue pengen nanya satu dulu deh apa Act to For itu artinya apaan ada arti tersendiri gitu gak sih 824 artinya apaan nomor telepon sih ya ya 3 digit tampor telepon belakang brai 3 digit tampor HP di belakang boleh gak salah mantep ya gue pengen nanya-nanya sama Skylar sama Act to For 824 ini perwakilan aja ya sebagai perwakilan sebelum ngelawan Onik PH tuh ada perasaan tegang atau gimana gak sih? atau emang udah pede atau gimana? di ceritain gitu kalau gue sih gak apa pedi-pedi aja sih gak ada tegang atau apa soalnya ya pentingnya gak sih terbaik lah kalau Skylar lar gak pede sih lawan Onik emang udah siap gitu ya siap banget dong iya siap siap banget dong bisa 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 terus eh puas gak sama hasil hari ini dengan permainan yang agresif early gamenya apa masih belum puas masih pengen lebih kayak masih kan ada perasaan lu menang tapi harusnya masih bisa lebih nih gitu ada yang kayak gitu? eh masih sih kayak kita harusnya itu sebenernya kita di level game itu udah menang jauh tapi belum bisa ke M gitu lah kalau kita belum belum dapet gimana cara gitu lah oh iya pokoknya di mid game tuh dia belum dapet cara buat intinya intinya harusnya gamenya gak selama itu selama itu harusnya bisa sepuluh menit gitu kalau bisa lima menit apa tiga menit gitu lalu tiga menit setelah pertama baru sepong gitu Skylar at 24 ini bos gila iya kalau gitu Skylar at 24 mungkin gue pengen ini sih pengen nanya lu berdua main Mobile Legends dari kapan? kalau gue dari season 4 atau season 5 gitu kalau Skylar? udah lupa season apa? 6-7 tapi belum seriusnya apa? belum seriusnya itu yang belum seriusnya seriusnya season berapa? 9-11 kayaknya 9-10 berarti belum lama ya 9-11 sekarang 16 dan sekarang udah bisa menang lawan Onyx PH belum lama loh gimana anda? gokil gue main dari season 2 hahaha sekarang epic-epic terus gitu kan mungkin ini sih kan kalian gak masuk ke tim RRQ Sena kan gue pengen minta mungkin tips and trick dari kalian buat temen-temen kita yang lain yang pengen juga terjun ke dunia kompetitif pro gitu kan kayak masuk RRQ gitu kan salah satunya mungkin ada gak? banyak tuh orang yang pengen masuk RRQ jadi pro player masuk RRQ jadi pro player ada gak tipsnya dari lu berdua? terus satu jawab ya berusaha sih kek gimana ya? kayak kayak apa nih bang? kayak apa nih? enggak simple aja simple kayak misalkan lu harus sering latihan atau apa gimana? ya tetep latihan tetep nyari pokoknya semua dari bawah lah pertama ya kerjain aja dulu turnamen-turnamen kecil ntar bertahap bertahap lama-lama makin naik lah oh gitu itu ikuti dulu turnamen-turnamen kecil cari pengalaman-pengalamannya dulu iya ntar step by step itu dari add to port iya dari add to port dari skalar dari skalar tadi kayak mana tuh bang? kayak mana tuh bang? kayak mana tuh bang? kayak mana tuh bang? iya kalau menurut gua kejar hero global gitu loh kayak masuk Indo leaderboard leaderboard pasti ada yang mau tertarik itu loh oh ngejar-ngejar leaderboard tuh buat temen-temen jangan lu push rank tiap hari begadang di warung Indomie tapi gak top global-top global gak kemasuk RRQ lu eh itu kan saran dari skalar kan jadi top global nah punya trick lagi gak? tiap centric buat nge-push rank biar mythic-nya seribu lebih gitu harus apa gitu ngapain? tipisnya sih tapi bagusin mekanik hero ya baru ngeri-ngeri tim yang setara sama kita buat bareng gitu oh tapi artinya bagusin mekanik dulu bagusin mekanik skill individual skill ya dulu yang harus dibagusi kalau skalar ada gak? sama kayak 84 sih sama ya mekanik skill terutama ya mekanik skill terutama abis itu lu baru bisa nemu yang sejajar sama lu untuk nge-push rank bareng gitu oke kalau gitu oke kalau gitu thank you skalar dan 824 congratulations untuk kemarangan kalian hari ini ya tetap latihan lagi tetap solid lagi tetap kece lagi di next match ya good luck untuk match kedepannya thank you juga udah mau di-interview bye-bye dadah dadah dulu dong nah dadah add to four bye-bye 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 bye-bye